Pemirsa PD Perjuangan menanggapi positif pertemuan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar. Meski PKB bersama Partai Golkar dan PAN telah menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo, pertemuan dinilai tetap membuat Muhammad dalam satu kapal hingga pilpres mendatang. Bakal Capres Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar di sebuah kafe di Jakarta. Keakraban terungkap dari hadiah yang diberikan Ganjar kepada Muhammad, yaitu sepasang burung cinta atau lovebird. Ganjar menyatakan burung cinta setia kepada pasangannya. Jika ada salah satu yang mati, maka pasangannya bisa ikut mati. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan, pertemuan kedua tokoh disatukan pengalaman dan kesadaran ideologis. Pertemuan antara Bung Ganjar Pranowo dan Pak Muhammad Iskandar berlangsung dalam suasana yang sangat akrab, rileks tetapi berbicara untuk bangsa dan negara. Kedua pemimpin disatukan oleh pengalaman masa lalu, kesadaran ideologis, historis, dan juga kesatuan pandangan untuk masa depan. Meskipun konstelasi Pilpres masih sangat dinamis, tetapi BD Perjuangan meyakini bahwa dialog yang dilakukan antara Bung Ganjar dan Caimin akan membawa hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara ke depan. Pertemuan Ganjar dan Mohaimin disorot karena PKB, Partai Golkar, dan PAN minggu lalu telah deklarasi dukungan ke Prabowo. Mohaimin dinilai ingin tetap berhubungan dengan gerbong PDIP. Sebetulnya tanda bagaimana Caimin tetap ingin menjalin persahabatan dengan PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo, walaupun sudah berkoalisi dengan Gerindra, PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Nah, dengan mengunjungi Ganjar Pranowo, diharapkan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan masih melihat Caimin dan PKB sebagai sahabatnya, sehingga masih dianggap dalam satu perahu yang sama, minimal hingga 2024 itu datang dan ada pergantian presiden baru atau rezim baru. Maksud pertemuan juga masih teka-teki karena Ganjar dan Mohaimin tidak mengungkapkan materi pembahasan. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!